Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purno Selamat datang di channel Purno Puntes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkuman Hua, Sisingci, Jiwa Sun Wukong Atau The Great Absol Part 31 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Pat Kek yang tiba-tiba berjalan dengan seboyongan Dan katanya yang melakukannya adalah kakak pertama Jelas hal itu membuat Biksu Tong pun kaget Diceritakan flashback saat sebelum Pat Kek dihajar oleh Wukong Terlihat Pat Kek yang menggunakan topi caping dari istri kesayangannya Ia tampak mempelajari selembar kertas yang dibawanya Ia pun berkata Hei kakak, jadi ini adalah aturan kebarat Kenapa kau malah duduk sendirian di situ? Pat Kek pun lalu mendekat kepada Wukong sambil berkata Hei kakak pertama, lihatlah aturan yang ke-10 ini Di sini tertulis Jangan melecehkan orang lain Apakah kita ada masalah dengan suku? Terus apa yang dianggap sebagai pelecehan? Mengobrol dengan gadis-gadis manis? Apakah itu juga dihitung? Dan dengan dinginnya Wukong pun berkata Eh konyol, aturan apa? Apakah kamu serius? Pat Kek pun berkata Hah, kakak pertama, kenapa kau berkata seperti itu? Ini semua kan telah kita diskusikan bersama Kau juga yang memberikan usul saat itu Apakah kamu ada masalah dengan guru? Ya atau tidak? Hei, halo Wukong pun menjawab Hei, tentu saja Kita adalah monster Bagaimana bisa kamu mendengarkan seseorang yang mengatur kita? Dan tiba-tiba saja Wukong pun menyaut kertas yang dibawa Pat Kek dan langsung merobek-robeknya Wukong pun lalu meringis dan berkata Aturan apa ini? Aku tidak peduli Soal guru Hei, bagaimanapun juga Dia tidak akan hidup lama lagi Mendengar perkataan Wukong itu Pat Kek pun jadi terkejut dan berteriak Hei, kakak Beraninya kau berkata seperti itu Perkataanmu sangat lancang Apakah kamu ingin guru cepat mati? Wukong pun lalu menjawab enteng Terus kenapa, babi? Pat Kek pun jadi kesal dan berkata Aku akan mengatakannya kepada guru Wukong pun tampak marah dan berkata Babi bau Kau mau mengadu ya? Dan doak Seketika Wukong pun memukul wajah Pat Kek dengan telak Hingga membuat Pat Kek pun tersungkur ke tanah Dan sambil memegang hidungnya yang berdarah Pat Kek pun berkata Guru, kakak pertama Hei, kenapa kau sangat kejam sekali? Dan sambil mendekat kepada Pat Kek Wukong pun berkata Ya, aku memang kejam Aku terlalu kejam Hei, babi Apa yang bisa kau lakukan sekarang? Hei, hei Dan krak Tak disangka dengan kejamnya Wukong menginjak Capeng Pat Kek hingga hancur Hal itu membuat Pat Kek pun berteriak Hei, itu adalah topi pemberian istriku Kau Dan Jeder Wukong pun langsung menghantamkan Kepala babi ke tanah Kau hanyalah sampah Aku malu memiliki adik Sepertimu Lihat dirimu Gemuk Berbulu Bermuka jelek Kau hanya bermain-main saja Dan suka berpura-pura Teriak Wukong sambil meringis Seperti kesetanan Dan kini Wukong pun bersiap Untuk menjotosi Pat Kek Ia pun berkata lagi Biarkan kakak pertama ini Mengajarmu Rasakan ini Dan terlihat Pat Kek pun hanya pasrah Sambil berkata Kakak Kenapa kau kejam sekali Sin lalu beralih Ke saat ini Dimana Pat Kek sudah Tak berdaya Dan ia dikerumuni Oleh para warga Hal itu membuat Biksu Tong Mucing dan Auswe pun Kehiranan dengan apa yang dilakukan Wukong terhadap babi ini Pat Kek dengan wajah Babak belur disitu berkata Guru Kau harus hati-hati Kak Wukong punya niat jahat padamu Kalian semua Berhati-hatilah Dengan monster kerak itu Biksu Tong pun lalu berkata Apa yang terjadi Dengan Wukong Dimana dia Dan tiba-tiba saja Wukong pun datang Hei Kalian mencariku Ucapnya Hal itu membuat Semuanya pun panik Dengan kedatangan Wukong Dan Wukong pun Dengan santai Sambil makan pisang Malah berkata Aku habis bersih-bersih Di atas gunung Hei Cepat Kek Apa yang terjadi padamu Siapa yang membuatmu Babak belur seperti ini Pat Kek pun disitu pun berkata Hei Cacingan kau Biksu Tong pun berkata Wukong Berhentilah bermain-main Kenapa kau melakukan hal ini Mendengar hal itu Wukong pun tampak kebingungan Dan berkata Hei Aku memukulmu Jangan bicara omong kosong Kenapa aku memukulmu Pat Kek pun langsung beranjak Dari tempatnya Sambil berkata Hei Tak beranikah kau Mengakuinya Wukong pun dengan santainya Malah meringis Menunjuk Pat Kek dan berkata Hei Hei Babi Pasti kau masuk ke rumah para gadis Terus dibukuli ya Kuberi tahu kau Jangan lakukan itu cabul Jelas saja Hal itu membuat Pat Kek sangat kesal Ia pun berteriak sambil menuding Wukong Hei Aku tahu kau Dari matamu terlihat tidak menyenangkan Di depan guru Kau tak mengakui perbuatanmu Aku hanya mengatakan yang sebenarnya Kenapa kau diam-diam Saat dendam kepada saudaramu ini Wukong pun lalu berkata Uh Babi bau Kenapa kau terus menuduhku Dan kini mereka pun saling menatap dekat-dekat Dan Wukong berkata lagi Aku tidak takut Aku bisa mengajarmu sekarang Agar kau kapok Mereka pun beradu mulut dengan sengitnya Biksu Tong pun segera menyetopnya dan berkata Hei kalian Jangan ribut Wukong pun berkata Guru Apa kau percaya padanya Dia telah memfitnahku Pat Kek pun juga tak mau kalah dan berteriak Hei Dia yang melakukannya Aku bersumpah Guru Jangan biarkan dia pergi Keributan itu langsung membuat Biksu Tong pun jadi marah dan berteriak Diam semua Jangan bicarakan ini lagi Ayo jalan Dan kini Biksu Tong dan para muridnya pun Mulai berjalan meneruskan perjalanannya Di dalam perjalanan itu Terlihat Biksu Tong pun melirik kepada Wukong dan Pat Kek Ia pun merasa aneh Karena ia merasa Apa yang dikatakan Pat Kek dan Wukong adalah sebuah kejujuran Sedangkan Pat Kek pun masih menatap Wukong dengan penuh dendam Ia bertekad, cepat, atau lambat Ia akan membalaskan dendamnya Wukong pun disitu terlihat ceria dan santui saja Karena memang ia tak merasa berbuat kesalahan apapun Hal itu membuat perjalanan mereka pun menjadi canggung Dan tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan oleh suatu Yaitu dengan turunnya salju Membuat mereka pun kini berhenti sejenak Wah cantik sekali Ucap Pat Kek disitu Biksu Tong pun disitu tampak terdiam Mengingat saat ia berangkat Untuk memulai perjalanan waktu itu Hingga akhirnya ia pun berkata Tak terasa Aku meninggalkan kuil sih sudah beberapa tahun Dan jalan di depan itu masih sangat panjang Pat Kek pun lalu berkata Guru, Anda belum pernah menceritakan kisahmu Kau berasal dari kuil Lalu apa yang membuatmu melakukan tugas yang berat ini Biksu pun menjawab Hah, kamu tidak perlu tahu Kukong pun lalu juga melirik kepada gurunya sambil berkata Halo, tolong jelaskan guru Kita lagi berjudi dengan latar belakangmu Biksu Tong pun lalu menjawab Hah, apa kalian benar-benar ingin tahu? Asal kau tahu Aku hanyalah seorang tukang sapun di kuil Pat Kek pun langsung berkata Eh, jangan bercanda kau guru Malam pun tiba Kini mereka pun sedang beristirahat di sebuah kuil kosong di tengah hutan Terlihat Biksu Tong dan Jopat Kek pun sedang tidur pulas Sedangkan Wucing pun duduk di atas genteng Dan tiba-tiba saja Wukong pun mendatangi Wucing dan berkata Hih, malam ini sangat dingin sekali Dan sambil meringis Wukong pun berkata lagi Untung ketemu kuil yang hancur ini Sehingga kita dapat berlindung dari angin dan salju Hei adikku, kenapa kamu malah duduk di sini? Wucing pun menjawab Tanggung jawabku adalah untuk melihat arah angin Bukannya kita sudah sepakat kakak Kalau kita mempunyai pembagian tugas masing-masing Wukong pun berkata Hei, betapa sengsaranya kau di sini sendirian membiarkan badanmu beku Wucing pun menjawab Aku tidak takut dingin Tidak apa-apa di sini kak Wukong pun lalu berkata lagi Hei adik, kamu memang tidak suka banyak bicara Kau selalu low profile Jadinya semua orang membebankan kerja yang berat kepadamu Wucing pun menjawab Tidak masalah kakak Aku pikir sekarang hidupku merasa jauh lebih baik kok Wukong pun berkata lagi Apakah kamu puas hanya seperti ini? Apakah kau benar-benar menerimanya? Jangan berpikir begitu Aku adalah orang yang paling dipercaya guru Dia telah memberitahu aku semuanya Wucing pun berkata Terus apa yang dikatakan guru tentangku Dan tak disangka Wukong pun terus memprovokasi Wucing Ia pun berkata lagi Dia bilang Kamu adalah beban yang tidak berguna Dia sebenarnya menginginkan kau tidak mengikutinya Mendengar hal itu Wucing pun berkata Guru, mengapa? Wukong pun langsung memasang wajah sedih dan berkata Wucing, sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya secara langsung Tapi sangat sulit untuk menahannya Wucing pun disitu lalu berkata Kakak, aku tidak percaya padamu Jika guru ingin aku pergi Dia pasti akan mengatakannya Kakak, mengapa kau memprovokasiku? Melihat Wucing yang tidak bisa dibohongi itu Wukong pun terkejut dan terdiam Ia pun lalu tertawa Hahaha, adik laki-laki Kau benar-benar yakin Hei Wucing, tak disangka kau begitu keras kepala Tidak ada jalan lain lagi Aku harus menggunakan metode yang lebih langsung Melihat hal itu, Wucing pun langsung berkata Hei kakak pertama Benar-benar, kamu yang telah mengajar kakak Patke kan? Wukong pun kini marah dan berteriak Terus kenapa? Beberapa pria di dunia ini Perlu dikasih pelajaran Termasuk kamu Dan dawar Seketika, Wukong pun menghantam Wucing Hingga merusak genteng di bawahnya Biksutong yang berada di dalam rumah pun Langsung terbangun dan melihat ke atas Dan kini semuanya pun terkejut dan berkata Hei, ada apa di atas? Dan Dan ternyata pukulan Wukong itu Membuat Wucing menembus atap dan terjatuh ke bawah Jelas saja, itu membuat Biksutong dan Patke pun kaget Hei, siapa yang menyerangmu? Teriak Patke Wucing yang terluka itu pun menjawab Itu kakak pertama Iya, itu dia Dan kini terlihatlah Wukong berada di depan pintu masuk Yang pun tampak heran melihat keadaan Wucing disitu Wucing pun disitu hanya menahan sakitnya sambil batuk-batuk Patke pun lantas berkata Ah guru, setelah kakak memukuliku Kali ini giliran Wucing Wukong yang baru datang pun disitu berkata Hei, ini sebenarnya ada apa? Aku baru saja dari pegunungan untuk mencari buah Patke pun berteriak Hei, semuanya telah melihat Kau jangan berpura-pura lagi Wukong pun disitu berkata Guru, aku tidak memukul Wucing Biksutong pun menjawab Lalu mengapa mereka bersaksi kalau itu perbuatanmu? Babi pun langsung menyahut dan berteriak Hei, apa perlu dijelaskan lagi? Guru, dia jelas sedang mencoba untuk menyingkirkanku dan Wucing Karena dia ingin menguasai dan mendapatkan api abadi Iya kan? Wukong pun disitu tampak kesal dan berkata Wah, babi bau Hei, aku tidak pernah melakukannya Aku benci dengan ketidakadilan ini Patke pun disitu menunjuk Sawa Wucing sambil berkata Hei, lihatlah itu Bukankah kamu yang menganiayanya? Salah jika menuduhmu Dia juga kamu aniaya Apakah seluruh dunia memfitnahmu? Wukong pun disitu balas berkata Jika kamu terus-terusan menuduhku Kalau begitu, ayo kita buktikan Siapa yang melakukan permainan drama besar ini Hal ini membuat kuda putih dan Wucing pun merasa ketakutan Jika Wukong akan benar-benar ngamuk Patke yang tak mau kalah Ia pun berkata lagi Hei, kenapa kamu marah? Semua sudah bersaksi Akui saja kesalahanmu, brengsek Wukong pun mencoba untuk menahan emosinya dan berkata Kalian Dan kini Biksu Tong pun mulai mendekat kepada Wukong dan berkata Wukong, kenapa kau melakukan ini? Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikan kesempatan yang terakhir Agar kau bicara sejujurnya Hal itu membuat Wukong pun semakin kesal dan berteriak Kau juga percaya mereka Guru, aku pikir kau punya kecerdasan yang lebih tinggi dari mereka Apa kau sudah gila? Dan kini Biksu Tong pun menatap Wukong dengan tajam dan berkata Kau telah berbuat kesalahan besar dan tidak menyesal Aku sangat kecewa kepadamu Kamu, pergilah Aku tidak ingin melihatmu lagi Perkataan Biksu Tong itu membuat semuanya pun terkejut Wah, apakah guru serius? Ucap Patkai Auswe pun disitu juga berkata di dalam hati Wah, kenapa bisa jadi seperti ini? Si Biksu ini ternyata kalau marah benar-benar mengerikan Hal itu membuat Wukong pun langsung melempar buah yang dicarinya Ia pun langsung pergi sambil berkata Baiklah, aku akan pergi Patkai pun sambil memejamkan matanya berteriak Kakak pertama, pergilah Ingat untuk jangan kembali Dua hari ini, apakah kamu tahu? Lalu ia pun berkata kepada Biksu Tong Guru, kakak pertama benar-benar pergi bagaimana sekarang? Biksu Tong pun hanya terdiam Ia lalu akan mengambil posisi duduk bersila sambil berkata Aku butuh waktu untuk berpikir dengan tenang Jangan ganggu aku Dan kini Biksu Tong pun mulai bermeditasi untuk mencari jalan keluar dari masalah ini Dan terlihatlah Wukong yang sudah diusir oleh gurunya pun kini berlari ke atas bukit Ia pun lalu berteriak dengan kencang Tata Gata, dimana kamu? Aku gagal Guru telah mengusirku Aku tidak bersalah Aku tidak bersalah Kenapa? Dan setelah meluapkan keselannya itu, Wukong pun terdiam Dia masih merasa kesal Karena ia tak melakukan apapun Tapi ia difitnah dan diusir seperti ini Sehingga membuat ia pun bingung harus melakukan apa Dan tiba-tiba saja Wukong pun terkejut dengan kedatangan seseorang Ia pun segera menoleh ke belakang Dan tak disangka guys Disitu muncul Wukong yang lain Wukong yang lain pun berkata Apakah keperibadianmu sekarang membuatmu tidak nyaman? Jelas saja itu membuat Wukong pun terkejut Hei kamu Ucapnya Dan Wukong yang lain pun berkata Melihatku, kamu harusnya memahami semuanya Akulah yang melakukan ini semua Yaitu berpura-pura menjadi dirimu dan menyerang saudaramu Aku hanya ingin Kamu merasakan bagaimana ditinggalkan oleh sahabat Hal itu membuat Wukong asli pun berteriak Oke Hei kamu Bahkan kau datang padaku dan mengakui semuanya Siapa kamu? Seketika Wukong pun memegang tongkatnya dan bersiap untuk menyerang Dan tiba-tiba saja Wukong kawe pun melemparkan buah jambu kepada Wukong Ia pun lalu berkata Kamu belum lupakan Saat di atas pohon induk kera Aku mengajarimu dengan buah ini Mendengar hal itu Kini Wukong pun berusaha mengingatnya Dan kini Ia pun mulai teringat Saat ia bersama dengan putri raja monyet putih Yaitu Xiaoliu Yang saat itu Wukong minta diajari jurus ilusi kera putih Saat itu Xiaoliu pun lalu memberitahu Wukong Bahwa jangan percaya dengan apa yang terlihat Dan itulah kunci dari jurus ilusi kera putih Mengingat hal itu Wukong pun lalu berteriak Hei kau adalah Xiaoliu ya Wukong kawe pun lalu menjawab Bukan Namaku bukan Xiaoliu lagi Namaku sekarang adalah Liu Hao Wukong pun jadi keheranan dan berkata Liu Hao Dan Wukong kawe Dan ternyata itu adalah Xiaoliu alias Liu Hao Ia pun berkata Apakah kamu ingat janji yang kamu buat Seketika Wukong pun menjawab Hei aku jadi seperti ini Karena ini adalah pilihan terakhirku Aku bahkan belum bersenang-senang Dan Liu Hao pun berkata Tapi kamu telah meninggalkan kami Ini adalah fakta Wukong pun berkata Apa yang kamu inginkan Liu Hao pun menjawab Aku mau kamu membayar semuanya Dan sambil menunjuk Wukong Liu Hao pun berkata lagi Aku tidak akan bisa puas Jika belum membunuhmu Aku ingin kau merasakan Penderitaan yang selama ini ku alami Hal itu membuat Wukong pun kaget Dengan perubahan sikap Dari Xiaoliu yang ia kenal Dan tiba-tiba saja Terdengar seorang yang berteriak Hei apa yang kalian lakukan Aku mendaki gunung yang tinggi ini Hanya untuk mencari kalian Kalian membuatku kelelahan saja Wukong dan Liu Hao pun jadi terkejut Dan menoleh ke arah suara itu Dan ternyata itu adalah Biksu Tong Ia pun berjalan untuk menghampiri mereka berdua Sambil berkata Cih benar saja Tebakanku memang benar Sun Wukong asli itu selalu hanya mempermalukan Dan menertawakan lawannya Sehabis ia mengalahkan seseorang Jadi apa? Apa kau mau mengakuinya? Dan sambil menatap mereka berdua Ia pun berkata lagi Hei apakah Wukong yang palsu Melakukan hal semacam itu? Dan ceritanya bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh